Pemerintah akan melakukan kick-off penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme non-judisial di Rumah Gedong, Kabupaten Pidi, Aceh. Pemerintah akan memulai kick-off penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme non-judisial yang akan diumumkan di Rumah Gedong di Gampong Bili Aron, Kecamatan Gelempang III, Kabupaten Pidi, Aceh. Dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo pada 27 Juni, di mana akan dihadirkan dua orang perwakilan korban pelanggaran HAM tahun 1965, yakni Sudaryanto dan Surya Margono, yang berada di luar negeri. Mereka akan mendapat pemulihan hak konstitusional dari pemerintah. Hal tersebut menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dalam konferensi pers pada 26 Juni, merupakan langkah berani yang diambil pemerintah saat ini tanpa menunggu putusan pengadilan. Pemulihan hak konstitusional tegasnya juga tidak mengabaikan proses hukum yang saat ini masih berlangsung di Mahkamah Agung. Saat ini, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memang dimulai dengan penyelesaian non-judisial, walaupun bukan berarti akan menutup judisialnya. Karena data korban tidak digantikan antara non-judisial dengan judisial, mengingat proses penyelesaiannya memang berbeda. Selain di Aceh, program kick-off pelanggaran HAM juga akan berlangsung di lima lokasi lainnya, yakni di Lampung, Palu, Wamena, Semarang, dan Jakarta. Melalui mekanisme non-judisial diharapkan dapat membuka harapan baru bagi korban pelanggaran HAM selalu di Indonesia, sehingga korban bisa mendapatkan haknya tanpa harus menunggu proses hukum yang tak kunjung pusai. Dari Bandar Aceh, Aceh, April Zalrahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.